Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku membina pola makan dan diet. Pengaruh atas kesanggupan membedakan dan memutuskan. Apa saja yang mengurangi kekuatan fisik itu juga melemahkan pikiran, dan menurunkan kesanggupannya untuk membedakan yang benar dari yang salah. Kita menjadi kurang sanggup memilih yang baik dan kekuatan kemauan menurun untuk melakukan apa yang kita tahu benar. Penyalahgunaan kuasa tubuh akan memperpendek usia, padahal hidup kita dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Kita juga tidak layak melakukan pekerjaan Allah. Mereka yang telah menerima terang tentang kesederhanaan makanan dan pakaian dalam penurutan hukum fisik dan moral yang masih menyimpang dari terang yang menunjukkan tugas mereka akan menghindari tugas dalam hal-hal lain. Dengan menolak salib yang mereka harus pikul agar selaras dengan hukum alam, mereka menumpulkan hati nurani. Mereka akan melanggar sepuluh hukum untuk menghindari celahan. Yang lain tidak mau memikul salib lalu menghina beban yang memalukan itu. Mereka yang mendatangkan penyakit ke atas dirinya sendiri dan merasa puas dengan itu tentu memiliki tubuh dan pikiran yang tidak sehat. Mereka tidak dapat menimbang bukti-bukti kebenaran atau memahami tuntutan Allah. Juru selamat kita tidak akan mengulurkan tangannya cukup rendah untuk mengangkat orang seperti itu dari keadaan yang merosot sementara mereka tetap berusaha menenggalamkan diri lebih dalam. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.